Hai guys, kembali lagi dengan Ibisang Selanye! Apa kabar kalian semua guys? Semoga di musim pandem ini kalian selalu diberkati oleh kesehatan selalu dan jangan lupa minum vitaminnya ya, tetap semangat! Di segmen Sahabat Korea kali ini aku akan membahas tentang budaya Korea dan Indonesia Nah, kali ini aku akan membahas tentang genre musik tradisional. Nah, kalau di Korea kalian pernah denger nggak? Namanya yaitu pansori. Nah, kalau di Indonesia juga ada yang khas tradisional gini, seperti pesinden ya kurang-kurang lebih hampir sama ya pansori sama pesinden Nah, kali ini aku mau membahas tentang pansori dulu. Pasti kalian udah udah denger ya pansori. Ini musik tradisional yang sering dinyanyikan oleh penyanyi tradisional di Korea Mungkin kalian pernah dengar Arirang yang kayak lagu nasionalnya Korea yang nadanya tuh kurang lebih begini Arirang, Arirang, Arirang Mungkin kayak gitu ya? Maaf banget kalau salah ini ya liriknya. Jadi nadanya tuh kayak gimana ya? Melankolis gitu ya. Naik, turun dia kayak ada vibrasinya juga ada Itu kita sering denger banget kalau misalnya di setel saat acara-acara nasional gitu. Lantunan nadanya tuh seperti itu. Ya pansori ini biasanya diiringi dengan alat gendang gitu ya para penabuh gendang biasanya menceritakan tentang kisah-kisah tentang percintaan, juga kebajikan, kesetiaan, dan lain-lain. Dalam sejarahnya, pansori ini biasa dinyanyikan di kalangan rakyat jelata yang biasanya dipentaskan di tempat-tempat terbuka gitu. Pansori ini juga udah telah didaftarkan di warisan dunia oleh UNESCO pada tanggal 7 Maret 2003 Ya, 2003 ya Pasti kan sudah sering denger ya pansori ini gaya musiknya tuh seperti apa cara menyanyikannya, melantunkannya tuh seperti naik, turun, slow gitu ya Mungkin kita bisa denger aja nih ya aku sambil reaction juga cara menyanyikan pansori Mereka saat menyanyikan pansori itu gimana Nah ini aku pilih videonya dari Imagine Your Korea KTO Ini video promosi Yaudah kita langsung nonton aja Judulnya Tiro Tiri Tiro Tiro Pansori version Ini yang original ya Feel the Rhythm of Korea Ya kan Kalian bisa dengerkan Penabuh gendangnya Uh kipasnya Panjang banget dia Nadanya itu ya Kalo pansori bisa dinyanyikan hampir tujuh orangan ya Kalo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Musik tradisionalnya Indonesia yang biasa dinyanyikan yaitu pesinden. Tapi bedanya kalau pesinden ini julukan nama wanita yang menyanyikan lagu tradisional gitu. Nah pesinden ini yang melantunkan lagu mengiringi orkestra gamelan. Biasanya dinyanyikan saat pentasan wayang, seni wayang gitu, panggung pergelaran wayang atau pentas kelenengan gitu. Biasanya yang kita lihat itu kan kayak diiringi gamelan, gamelan, gendang-gendang juga. Jadi ada hampir sama juga, sama yang pansori. Terus acara wayang, seni wayang juga, pasti ada pesindennya. Seperti yang kalian tahu, biasanya pesinden ini ada di setiap acara yang berada di kota Banyimas, Jogja, Sunda, Jawa Timur. Sekitaran di situ daerah-daerahnya. Mungkin kita bisa lihat gaya pesinden ini menyanyi bagaimana. Nah ini aku pilih videonya di Surakarta. Dan ini, wow, dia juara pesinden Idol, Jateng 2015. Namanya UU. Keren banget ya. Hampir-hampir sama ya kalau kita denger juga lantunan cara menyanyinya. Tapi bedanya kalau pesinden ini biasa dinyanyikan cuma satu orang, dua orang gitu ya. Yang kalau biasa kita lihat. Kalau pansori kan banyak orangnya. Karena mungkin yang nyanyi nyinden ini agak sulit ya, sangat sulit. Jadi nggak semua orang bisa nyinden. Jadi, dan nggak semua orang juga yang mau nyinden. Jadi mungkin karena itu yang nyanyi cuma satu orang, dua orang gitu. Mungkin kalau ada yang mau nambahin informasinya bisa ketik komennya di bawah. Kalau misalnya ada nambahin informasi gitu. Kalau informasi aku masih kurang. Tuh, benar-benar. Nah, kalau pesinden dia duduk. Cuma duduk aja. Kalau pansori kan sambil bawa kipas ya. Nyanyinya berdiri. Pesinden banyak yang duduk aja. Acaranya juga sama di tempat terbuka juga. Biasa acara pentasnya. Oke, itu tadi ya yang bisa kita lihat. Dan kita dengar juga cara pansori dan pesinden menyanyikan itu hampir-hampir sama. Cuma ada beberapa yang beda. Dan pastinya unik-unik semua ya. Cara menyanyikan dan melantunkan lagunya ini. Karena musik tradisional ini harus dilestarikan tentunya. Karena sebagai identitas ciri dari negara kita. Masing-masing. Baik itu pansori maupun pesinden itu sangat-sangat unik sekali ya. Dan yang aku tahu juga di pansori itu juga ada musik campuran dari musik modern. Seperti yang dibawakan oleh Inalci. Kalian pasti tahu kan. Dan itu juga ada campuran pansorinya. Cuma dikemas lagi lebih modern. Mungkin ini aja video yang bisa aku sampaikan. Informasinya tentang budaya Korea dan Indonesia. Oke, sebelum itu jangan lupa juga untuk follow akun Kedubus Korsel Indonesia. Di atkorembi.idn. Di Instagramnya kalian jangan lupa follow ya. Karena banyak banget info-info yang diberikan. Terkait tentang info-info visa dan juga tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea. Semoga dapat membantu kalian dalam mencari informasi lebih lanjut juga. Dan biasanya ada event-event yang sering diselenggarakan. Apalagi musim pandemi gini banyak banget. Biasanya kedua Skorsel juga ngasih event-event. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih banyak yang udah nonton ya. Terima kasih untuk supportnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.